Bagaimana membedakan antara kesialan, musibah, serta ujian? Ini menarik sekali kaya-kaya. Tidak terkait hanya bulan sabar ini. Bisa di bulan-bulan lain terkait tentang kesialan bisa datang. Bagaimana kita melihat bahwasannya ini ujian dari Allah. Oh ini cobaan dari Allah mungkin seperti itu. Bagaimana melihat pandangan tersebut? Membeda-bedakannya seperti itu. Kalau musibah itu kan semua yang terjadi itu sebenarnya adalah musibah ya. Karena arti musibah itu sesuatu yang menimpa. Sesuatu yang menimpa kita apapun itu adalah musibah. Cuman apakah musibah itu nanti bermakna itu ujian atau bermakna itu kesialan? Itu sebenarnya tergantung dari diri kita. Kalau kita habis melakukan perbuatan maksiat, kita habis melanggar hukum Allah, kita mendapat sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita, itu bisa dimaknai kesialan. Kalau kita habis berbuat, setelah kita berbuat ketatan, kita mendapat kesialan, kita mendapat sesuatu yang tidak nyaman, itu bisa jadi adalah ujian. Jadi semuanya tergantung, seperti yang kita bahas tadi ya, semua tergantung kepada perbuatan kita. Siapa yang beramal baik itu untuk dirinya, siapa yang beramal buruk juga untuk dirinya. Terus ada ayat lain itu kan, Jadi kita jangan lihat hari, jangan lihat bulan, jangan lihat ini. Lihat perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, apapun yang datang ke kita, kalau sakit itu bermakna ujian. Oke.